Sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama peserta pelatihan penyidik keemigrasian yang saat ini sedang mengikuti pelatihan secara klasikal. Baik langsung saja kita sambut tarasumber kita, Bapak Robi, Bapak Agus, dan Bapak Aditya. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Mungkin untuk lebih enaknya berkenalan saya panggil Mas? Boleh Mas Agus. Baik, Mas Agus. Yang pertama untuk Mas Robi. Mas Robi boleh perkenalan dari mana, Bapak? Mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Robi Ardinata dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Nunukan. Jauh sekali. Bapak bisa ceritakan, Pak, perjuangan Bapak bisa sampai ke balai dikret ini, Bapak? Ya, jadi perjalanan saya itu dari kanim Nunukan itu yang letaknya berada di utaranya Kalimantan. Perjalanan saya itu cukup, lumayan jauh sih Ibu ya. Mulai saya berangkat dari pagi hari sampai dengan di badiklet jateng ini, sampai sampainya agak malam. Seperti itu, Bu. Dengan memakan waktu itu yang selama kurang lebih ya hampir 12 jam sih, Bu. Seperti itu. Mungkin dari rutenya saya bisa jelaskan, Bu ya. Dari kanim Nunukan itu adalah sebuah pulau Nunukan. Itu harus menyeberang dulu ke pulau Tarakan. Memakan waktu itu 2,5 jam menggunakan speedboot. Lalu dilanjutkan lagi dari pulau Tarakan menuju ke Balikpapan. Menggunakan pesawat terbang, Bu. Di situ memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan lalu dari Balikpapan harus menyeberang lagi ke badiklet jateng itu, Bu. Dan menggunakan pesawat itu kurang lebih 1 jam setengah, Bu. Sebenarnya yang bikin lama itu adalah menunggu dari jadwal-jadwalnya itu, Bu. Sehingga jadwal transitnya. Sehingga sampainya di Semarang itu ya kurang lebih memakan waktu 12 jam. Perjuangan. Seperti itu. Siap. Dan setelah sampai di sini, apa kesannya? Setelah sampai di sini, kesannya sangat menarik sekali, Bu. Pembelajaran di sini, dari pengajarnya, dari panitianya, semuanya sangat ramah, sangat baik, dan tempatnya nyaman juga, Bu. Dan saya sangat puas sih selama pembelajaran di badiklet jateng ini. Baik, terima kasih Mas Robi. Dan selanjutnya kita beralih ke Mas Agus. Silahkan Mas Agus bisa memperkenalkan diri dulu. Izin Ibu memperkenalkan diri, nama saya Agus Widodo. Saya berasal dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai di Bali. Kalau tidak salah, Mas Agus itu sudah beberapa kali mengikuti pelatihan di sini. Beberapa kali, Mas? Ini sudah ketiga kalinya. Yang pertama dulu diklat analis keimigrasian ahli pertama. Yang kedua diklat pendetensian dan deportasi. Dan ini yang ketiga, diklat penyidikan tingkat dasar ini. Baik, dari pelatihan penyidikan keimigrasian, apa yang manfaat atau apa yang didapat dari pelatihan penyidikan keimigrasian ini? Saya sih merasakan banyak sekali manfaat ya, Bu. Karena memang untuk penyidikan keimigrasian, kita sekarang sedang dalam masa transisi ya, menggunakan Permen Kumham 39 tahun 2021. Itu peraturan penyidikan keimigrasian yang baru seperti itu. Kemudian saya juga bertemu dengan para pengajar yang profesional, menjelaskan pasal per pasal. Kemudian yang paling penting juga saya mendapatkan wawasan pengalaman teman-teman dari berbagai UPT dalam melaksanakan proses penyidikan keimigrasian. Karena di Kurare sendiri, sejauh ini pengalaman saya turut ikut dalam proses penyidikan pada kasus paspor palsu dan juga tindak pidana ringan. Cuman dari pengalaman teman-teman kemarin, ternyata mereka sudah banyak juga yang ikut dalam proses penyidikan kasus TPPO, penyalahgunaan izin tinggal, kemudian pemberian keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal. Jadi saya banyak belajar juga dari teman-teman sesama peserta pelatihan ini, Bu. Baik, jadi secara ilmu didapat dari pengajar dan secara pengalaman bisa saling sharing untuk kasus di berbagai tempat. Betul, apalagi disini kan kita di asrama ya Bu, dalam artian 24 jam kita bertemu dengan teman-teman. Jadi kita punya banyak waktu luang lah untuk berdiskusi, untuk bertukar pengalaman dengan teman-teman dari kanim lain seperti itu. Oh ya, Mas Agus kan ini dari kanim Ngurah Rai, di Bali kan. Kanim tersebut kan kalau di Bali itu termasuk yang banyak didatangi wisatawan dari mancanegara. Tentunya seperti yang kita lihat di media-media itu banyak ya kasus-kasus warga negara asing yang viral. Terus bagaimana penanganan atau dalam respon kegiatan-kegiatan warga negara asing yang ada di Bali yang mungkin mengarah ke pelanggaran ataupun yang etika gitu. Jadi memang untuk penanganan warga negara asing di Bali yang diduga melakukan pelanggaran kemigresan kita tetap mengacu pada SOP yang ada Bu, untuk informasi orang asingnya sendiri biasanya teman-teman intelijen itu udah punya jejaring sendiri lah gitu kan. Berhubung saya bertugas di seksi penindakan kemigresan maka salah satu tugas saya adalah melakukan pemeriksaan seperti itu, melakukan pemeriksaan seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan bergantung nanti jenis pelanggarannya apa. Jika memang duganya pelanggaran pidana ya kita proses ke penyidikan, jika pelanggarannya administratif ya kita proses ke sanksi administratif. Baik, terima kasih untuk Mas Agus dan selanjutnya kita beralih ke Mas Aditya. Mas Aditya ini saya lihat sangat nyentrik ya, performnya beda dengan peserta lain. Amin. Terima kasih Bu. Apakah gondrong itu menjadi syarat tertentu bagi penyidik di Wasdaki Mataram? Jadi mungkin perkenalan dulu Bu, saya Aditya Bayu dari KANIM kelas 1 TPI Mataram. Untuk yang tadi Ibu bilang, mungkin kalau untuk gondrong, kalau nyentrik ya mungkin Bu beda sendiri aja Bu. Untuk di KANIM Mataram sendiri Bu, sebenarnya saya cuma sendiri Bu yang gondrong. Teman-teman saya yang lain, 4 orang, enggak sih Bu masih rapi. Kebetulan kalau untuk gondrong ini sendiri Bu, di Lombok itu emang ada budaya Bu. Ada budaya di mana suami yang istrinya sedang mengandung, itu budayanya tidak potong rambut Bu. Oh berarti itu mengarah ke budaya. Jadi awalnya itu itu Bu. Sebenarnya walaupun saya enggak mau sih sebenarnya Bu, tapi waktu itu arah dari pimpinan, karena mungkin untuk membantu pelaksanaan tugas juga mungkin Bu, jadi saya diminta adalah gak usah potong rambut katanya. Biarin aja gondrong, biar ada yang gondrong gitu. Jadi ya makanya cuma saya sendiri, teman-teman yang lain enggak. Ya alasan utamanya sih ya itu sih tadi Bu, budaya. Untuk budaya karena istrinya sedang mengandung dan tidak boleh potong rambut. Walaupun sekarang sudah melahirkan tetap masih belum boleh potong rambut. Oh gitu, sampai kapan atau memang sudah nyaman dengan rambut gondrongnya? Ya kalau udah setahun Bu, udah nyaman sih jatuhnya Bu. Cuman dari pimpinan sih bilangnya, ah nanti aja kalau sampai misalnya ada rolling lah gitu, memotasi pegawai ke seksi lain, baru potong rambut katanya gitu. Oh nah darinya gitu ya. Jadi nanti potong rambut setelah nanti pindah dari? Pindah seksi Bu. Pindah seksi. Nah ini kan baru saja mengikuti pelatihan, masa langsung pindah? Jadi nanti ilmunya belum diterapkan dong? Ya berarti makin panjang rambut saya Bu. Ya karena kemarin juga pimpinan bilang gitu Bu. Sebelum berangkat dia bilang, wah berarti panjang nih rambut lu dong. Lih kenapa gitu Pak? Ya enggak mungkin pindah lah kalau habis pelatihan penyidikan. Ya tapi gimana ya Bu ya namanya juga saya dipanggil peserta penyidikan, dimana yang emang itu adalah masuk di sebagai tusi saya, tugasan fungsi kami di seksi intil dakim. Ya enggak apa-apa Bu sih. Saya rela sih panjang rambut kalau ada pelatihan lagi enggak apa-apa Bu. Biar sampai sini gitu rambut saya enggak apa-apa Bu saya. Yang penting karena ya sebanding dengan ilmu yang saya dapat di sini gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Aditya, Pak Agus, Pak Robi. Informasi tadi sangat menarik. Demikian untuk podcast kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.